MUSEUM SEJARAH KOTA TARAKAN membaca sejarah kota Tarakan yang dipajang di dinding dan disertai gambar kota Tarakan Tempo dulu. Selain itu, pengunjung dapat melihat peninggalan alat pengebor minyak bumi dari Belanda dan Jepang. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas UPTD Balai Adat Tidung dan Museum Sejarah Tarakan Aziz Badirudin menjelaskan, Tarakan memiliki daya tarik tersendiri karena sumber minyak bumi yang melimpah yang menjadi salah satu minyak bumi terbersih di dunia. Dalam musim ini juga terdapat alat perang peninggalan perang dunia kedua seperti helm perang, mortir, botol minuman tentara Jepang, pakaian tentara Jepang dan Australia, dan baling-baling pesawat tempur. Pada saat memasuki alur cerita kebudayaan, pengunjung dapat melihat replika dan video fauna asli dari Kalimantan Utara, yakni buaya dan monyet bekantan. Kota Tarakan dahulu terkenal sebagai wilayah maritim, sehingga dapat dilihat peralatan melaut seperti alat tangkap ikan dan perahu tujuh dulu. Tahun 1930 itu sudah datang, mereka datang, ada yang jadi nelayan, ada yang jadi kontraktor. Yang jadi kontraktor, dan itu mereka semua itu ternyata sebagian besar adalah mata-mata. Dan didiayai oleh Mijuisi. Yang ironisnya, yang membangun bank banker-banker pertahanan di Tarakan adalah orang Jepang yang menyambat jadi orang Cina. Dia adalah pengenang tender pembangunan banker yang di Tarakan. Maka tidak salah, hanya dalam jangka dua hari, belanda sudah di Tarakan. Salah seorang pengunjung museum kota Tarakan, Dewi, yang merupakan seorang guru sekolah dasar, menjelaskan, kunjungan museum sudah merupakan agenda tahunan yang dilakukan yang bertujuan agar para siswa belajar sejarah kota Tarakan sejak usia dini. Perlu diadakan kunjungan ke museum karena juga terkait dengan pembelajaran yang ada di kelas, bahwa anak-anak itu harus mengetahui tentang daerah lingkungan sekitarnya, termasuk dengan sejarah, bagaimana sehingga terbentuk lingkungan yang sekarang. Sudah patut memang anak-anak setidaknya mengetahui sepadanya sekarang itu terbentuk karena dahulu sudah pernah terbentuk sebuah kebudayaan. Setelah museum direnovasi, cara memperkenalkan sejarah kota Tarakan menggunakan teknologi modern membuat nuansa museum menyenangkan dan tidak membosankan. Hingga jumlah kunjungan museum semakin meningkat, mencapai seribu orang per hari. Pengunjung juga hanya dikenakan biaya sebesar 5 hingga 10 ribu rupiah untuk menikmati wisata museum sejarah kota Tarakan. Dari Tarakan, Kelimantan Utara, Cica Andriani, Kantor Berita Antara, mewartakan.